Pasca diserahkannya SK Pemberhentian Bupati Rogan Hulu Suparman, DPRD Rohul segera menggelar sidang paripurna pembacaan SK Pemberhentian Bupati Rohul Suparman, sekaligus usulan pengangkatan Wakil Bupati Rohul Sukiman sebagai Bupati Rohul Definitif. Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri mengatakan jadwal paripurna saat ini masih menunggu jadwal badan musyawarah Banmus DPRD Rohul yang akan menggelar rapat pada Jumat 12 Januari mendatang. Meski demikian, politisi Partai Demokrat ini memastikan paripurna tersebut tidak akan lama lagi, karena sesuai undang-undang paripurna ini tidak boleh lewat dari 10 hari. Jika lewat 10 hari, maka Gubernur Riau langsung menyurati ke pemerintah pusat untuk menetapkan Bupati Definitif. Kita tentu menunggu jadwal badan musyawarah, tapi tidak akan berlama-lama, karena sesuai undang-undang itu kan paling lama 10 hari DPRD akan paripurna. Bila tidak diparipurna, maka Gubernur langsung menyurati ke pemerintah pusat, yaitu Kementerian Bupati Negeri. Terus Pak, kapan dilaksanakan jadwal banmus, Pak? Insya Allah, cuma kita kelasan akan banmus, dan kita rapikan seluruh dokumen kelengkapan untuk itu, insya Allah kita senang paripurna. Agendanya paripurna itu apa, Pak? Pengumuman pengangkatan Bupati Negeri dan kita usulkan mohon pengaktifannya kepada, mohon Gubernur menyurati Menteri. Sementara itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Pemprov Riau Sudarman mengatakan, meski SK Pemberhentian Suparman sudah keluar, hal ini tidak secara otomatis menyatakan Wakil Bupati Sukiman sebagai Bupati Rohu Definitif, karena belum adanya SK dari Mendagri. Sudarman menambahkan, untuk mencegah terjadinya kekosongan jabatan di Pemkap Rohul, maka Wakil Bupati Sukiman diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas Bupati sehari-hari, sesuai Pasal 88 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ari Eswindra melaporkan.